Tuhan Yesus 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 Buahmu banyak sekali. Dan saya terinspirasi. Tuhan, saya harus menghargai hidup yang Tuhan berikan saat ini. Supaya apa? Kalau hidup yang saya saat ini saja tidak saya hargai untuk bekerja memberi buah, bagaimana mungkin untuk saya bisa sampai kepada Kristus? Apa yang mau saya katakan kepada Kristus? Makanya Paulus berkata dalam satu Filipi Pasar 1.21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana kita bisa berkata kepada Kristus mati adalah keuntungan kalau hidup kita tidak memberikan buah, memberikan dampak kekekalan dalam kerajaan Allah. Itu sebab dalam 1 Korintus Pasar 9 ayat 16 dikatakan, memberitakan Injil adalah satu keharusan bagi hidupnya. Artinya sia-sialah dia kalau dia tidak memberitakan Injil. Bahkan dari pertobatan pertamanya itu menentukan bahwa dia tidak lagi menyayangkan akan hidupnya, nyawanya, kematiannya, pemenjaraannya, penderitaannya, kesusahannya, bahkan tekanan yang dialami. Dalam kisah Rasul Pasar 20 ayat 24, kalau saja aku dapat menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Kristus untuk memberikan kesaksian tentang Injil, aku tidak menghiraukan nyawaku. Bapak-Ibu kita sebagai murid yang telah dipilih, diperlengkapi, dilatih, diequipping, disiapkan oleh Kristus, kita mau belajar kepada pribadi penabur yang setia, yaitu Kristus. Dalam Lukas Pasar 8 ayat 5. Penabur yang pergi keluar. Ini saatnya kita harus pergi keluar, bergerak keluar, menghamburkan benih kebenaran itu. Ada waktunya kita untuk menabur, ada kita waktunya untuk memberikan pertumbuhan kepada apa yang kita tabur. Ada masanya waktu kairos Tuhan, kita akan menuai apa yang kita tabur. Di semua musim, kita harus memberikan buah hidup yang kekal itu bagi kerajaan alam. Itulah yang terus dipikirkan, dia selalu memikirkan bagaimana hidupnya agar progres bagi kerajaan Allah. Nah, hidup dalam Kristus, yang dimaksudkan dalam Paulus adalah tidak pasif. Tetapi apa? Makin hari, makin progres. Itu sebabnya dalam seluruh suratan Paulus, baik dalam surat pribadi, surat penjara, surat kiriman, surat penggembalaan, dia tidak pernah berkata, aku menyesal menjadi putusan yang diperenjarakan oleh karena Kristus. Tetapi apa? Satu keuntungan besar, kebahagiaan besar, apabila hidup dan matinya mengerjakan buah-buah kekekalan. Ada buah pertobatan, ada buah pelayanan, ada buah karakter. Demikianlah banyak orang memandang kami sebagai hamba-hamba yang dapat dipercaya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih dalam nama Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan pagi ini, kita yang sudah dipersiapkan, dilatih. Mari kita bergerak keluar. Lihat sekelilingmu. Apa yang perlu dieksekusi, eksekusi. Ada orang yang sakit, doakan dia. Ada orang yang tersesat, layani dia. Ada orang yang dipenjara, kunjungi dia. Ada orang yang tidak dapat pakaian makanan, beri dia tumpangan. Pekerjaan kita masih banyak. Tugas kita makin hari, makin banyak di depan ini. Mari kita harus bergandingan tangan. Ini tugas kita gereja. Bergandingan tangan, satukan hati, melihat ladang sudah menguning, siap untuk ditulai. Pastikan bahwa sabit kita sudah terasah dan ada di pinggang, siap untuk kita menuai bersama-sama. Kita membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan surga. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memuatkan kita semua, memotivasi kita semua untuk bergerak dan menghidupi, hidup untuk bekerja, memberi buah bagi kerajaan surga. Amin. mari kita bersatu dalam doa. Betapa kami sangat mencintai Tuhan. Betapa kami sangat merindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau melayakkan kami Tuhan menjadi kawan sekerja untuk mengerjakan tugas-tugas yang mulia, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan siapkan bagi gereja, bagi umat, bagi murid-muridmu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini membuat kami makin dipacu Tuhan bahwa hidup yang kami hidupi saat ini Tuhan supaya kami menghargainya kalau kami hidup itu berarti hidup memberi buah bagi kerajaan kekekalan Kristus. Tuhan, mari kuatkan kami topang kami Tuhan untuk kami fokus bagi kerajaan kekekalan Kristus supaya orang-orang yang memerlukan keselamatan itu mereka mengalaminya dan hati Tuhan dinyatakan bahwa tidak satupun diantara mereka yang binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini. Terima kasih untuk perjemuan kudus kami bersama-sama Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kami memuji Tuhan atas kebesaran-Mu atas anugerah dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.